Dan pemerintah sejak pukul 7 pagi tadi BMKG telah mencatat sebanyak 161 kali gempa susulan dan siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat terjadi gempa dengan skala magnitudo 3,9 dan kedalaman 1 km. Untuk mengetahui kondisi terkini di Cianjur, kita bergabung dengan jurnalis MGN Valerie. Selamat sore, Valerie bagaimana kondisi terkini pasca gempa susulan di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, Jason, kondisi terkini di RSUD sayang pasca terjadinya gempa susulan adalah sudah kondusif. Tadi sebelumnya sempat terjadi 3 kali gempa susulan di sini, di mana gempa susulan pertama terjadi sekitar pukul 11 lewat 1 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 2,4 skala Richard. Kemudian berselang 40 menit kemudian kembali terjadi gempa susulan yang kedua, yaitu tepatnya pada pukul 11 lewat 41 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 3,9 skala Richard, di mana pada gempa susulan kedua ini merupakan gempa yang guncangannya paling terasa di RSUD sayang, sehingga salah satu atap RSUD sayang yang berada di belakang saya ini bahkan sempat rumbuh, Jason. Kemudian gempa ketiga, gempa susulan ketiga ini terjadi pada pukul 12 lewat 8 waktu Indonesia Barat, dan gempa ini memiliki magnitudo sebesar 2,8 skala Richard. Dan gempa ketiga ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Panglima TMI, Jenderal Andika Perkasa dan Menko Pohukam Mahfud MD, ketika memang kedua pihak tersebut sedang berkunjung ke RSUD sayang untuk meninjau, dan juga mengunjungi korban-korban gempa Cianjur yang dirawat di sini. Tadi ketika gempa terjadi, Jason, kami, awak media, dan juga puluhan pasien berada di luar gedung, mengingat memang mayoritas pasien ini dirawat di luar gedung, karena pilihan mereka sendiri dan juga untuk keselamatan, mengingat memang gempa susulan ini dikhawatirkan akan tetap terus terjadi, sehingga mereka memilih untuk tetap berada di luar. Nah ketika gempa terjanis, terjadi sebenarnya memang guncangannya tidak begitu kencang, namun tetap terasa. Kami yang berada di luar gedung baru merasakan terjadinya gempa ketika kami mendengar ada suara teriakan dan juga banyak nakes yang berada di dalam gedung yang berhamburan berlari keluar dan menyatakan bahwa sedang terjadi gempa yang sangat besar. Namun untuk kondisi di luar, selain memang ada pihak nakes yang berhamburan keluar, pasien memang sempat panik, terutama korban yang dirawat di tenda darurat di halaman depan dan juga di halaman belakang RSUD sayang. Namun ketika para pasien ini sempat panik, segera ditenangkan oleh tenaga medis yang berada di sini, sehingga memang pasien sudah kembali tenang dan kembali mendapatkan perawatan dari RSUD sayang. Kemudian Jason, sejak gempa terjadi pada pukul 11 siang tadi, kondisi di sini juga hujan deras, di mana hujan deras ini berlangsung selama 2 jam, yaitu sejak pukul 11 hingga baru berhenti sekitar pukul setengah 2 siang tadi. Namun kini hujan sudah reda, situasi di sini semua sudah kembali kondusif, nakes kembali bisa bekerja dengan optimal dan juga untuk pasien tetap bisa dalam keadaan selamat dan tetap bisa menjalankan perawatan dengan baik. Jason. Dari kami konfirmasi kembali berarti, tadi Anda menyatakan ada salah satu bagian atap di RSUD sayang yang sebenarnya sempat terubuh. Apakah rubuhnya bagian atap ini sempat menimbulkan atau berdampak pada korban atau penambahan korban yang ada di sana? Ada atau tidak, Valery? Baik, Jason. Memang benar, tadi sempat ada atap yang rubuh. Namun memang sebagaimana dinyatakan sebelumnya, mayoritas pasien ini berada di luar gedung rumah sakit, sehingga meskipun rubuh tidak menimbulkan korban jiwa, semua pasien berada di dalam tenda darurat dan dalam keadaan selamat. Dan kemudian juga di belakang saya, di halaman depan ini, tenda daruratnya masih terbilang kosong, karena mayoritas pasien sekarang berada di tenda yang berada di halaman belakang RSUD sayang, karena memang kondisi lapangan yang berada di tenda belakang ini sangat aman, karena memang itu adalah lapangan bola. Sehingga tidak ada gedung-gedung yang mengelilingi lapangan di mana tenda darurat tersebut dilokasikan. Jason. Valeri, jadi berapa total pasien yang dirawat hingga saat ini menurut informasi yang Anda dapatkan di RSUD sayang? Baik Jason, data terbaru yang kami dapatkan, total masih ada 86 pasien yang dirawat di RSUD sayang. Kemudian untuk jumlah secara kumulatif, per pukul 11 siang tadi ada sebanyak 656 pasien yang dirawat, di mana ini terhitung sejak hari Senin 21 November 2022 hingga hari ini hari Rabu. Kemudian untuk jumlah pasien ini sebenarnya masih bersifat sangat dinamis, masih ada kemungkinan untuk terus bertambah maupun berkurang, mengingat banyaknya pasien yang memang pergi maupun sudah dipulangkan, maksud kami, dan juga berdatangan menggunakan mobil ambulans. Untuk pasien meninggal dunia, ada data terbaru, kalau tadi pagi korban meninggal dunia berjumlah 112 korban, kini mengalami peningkatan sebanyak 3 orang, sehingga korban meninggal dunia yang berada di RSUD sayang ini, kini berjumlah 115 korban. Dan dari 115 korban yang berada di sini, mayoritas semuanya sudah diserahkan kepada pihak keluarga, dan hanya tersisa satu korban lagi yang masih belum diidentifikasi dan masih berada di RSUD sayang. Jason. Terima kasih, Valerie, atas laporan langsung Anda, dan selamat bertugas kembali, utamakan keselamatan Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.